berman yang teringat akan nasihat ibunya bertambah ketakutan sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya hei makasih tau channel riski replay sudah ada fitur membership loh untuk cek fiturnya tinggal klik join atau gabung ya terima kasih dan selamat menonton cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an di area pertambakan di wilayah Surabaya pilih umta-id hurrah menang aku gak mau jaga ah kamu Edir loh aku kan menang ya wis kamu ayo Tala masa dari tadi aku terus yang jaga ya gak kelem tak bokem loh ya wis lah eh bis maghrib pulang saja yuk nanti aku dimarahin ibuku halah sekali iki aja habis itu kita pulang dirman memang seringkali dikerjai oleh kedua temannya Romi dan Pri meski begitu ia masih saja suka bermain dengan mereka dirman tak juga menemukan kedua temannya sementara Aris makin gelap dan dirman mulai ketakutan ah ayo pulang saja aku takut aku nyerah namun tak ada jawaban dari keduanya kalau sudah maghrib jangan main di luar banyak hantu keluar nanti kamu sawanan german yang teringat akan nasihat ibunya bertambah ketakutan dia segera lari namun aneh dia merasa tersesat mungkin karena takut dan bingung ditambah gelap sudah mengepungnya ibu aku takut itu mereka ri hahaha berhasil juga kita ngerjain dirman hahaha pasti dia sekarang ketakutan ditambah-tambah sana hahaha ya kita tunggu besok saja cerita dari dia aku pulang ah yawes aku juga dah roms ri loh hah aaah itu kan ayo tidur sudah malam nanti kamu didatangi weltuk loh weltuk itu apa pak weltuk itu hantu yang biasanya cari makan ditambah sana mereka seperti anak-anak kecil tapi kalau didekati wajahnya tuh kayak tengkora dan di kepalanya ada apinya kalau kamu gak segera tidur kamu nanti dibawa ke tambah loh hih serem iya pak aku tidur luman langsung teringat akan cerita bapaknya dan itu membuatnya ingin segera berlari namun ia merasa seluruh badannya lemas kemudian tak sadarkan diri dua weltuk yang sebelumnya kaget kini merasa kasian kemudian weltuk yang bertanduk yang merupakan rajanya meminta anak buahnya membantu menyadarkan dirman dengan cara memberikan makanan dari hasil masakan di tungku yang ada di kepala mereka bangkir 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 aneh setelah memakan udang itu dirman tidak merasa takut lagi bahkan ia jadi gembira raja weltuk kemudian memanggil semua weltuk untuk keluar dan tak lama kemudian tambak yang sepi itu sekarang menjadi ajang pesta sajian pesta itu mereka dapatkan langsung dari tambak ada udang, kol, ikan-ikan kecil yang semuanya mereka masak di kepala masing-masing dan sudah menjadi halumrah jika pesta mereka didatangi juga oleh hewan wergul atau berang-berang air yang juga ingin menikmati masakan weltuk sementara itu Romi dan Pri yang sudah ada di rumah masing-masing tiba-tiba merasa ngantuk dan dengan cepat mereka tertidur tiba-tiba tiba-tiba loh kok aku disini loh Rom kok kamu disini juga ini kan ditambak aku tadi tidur di rumah kok ini pasti mimpi tapi tiba-tiba 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 ini nyata sekali tri aduh tiba-tiba dari galanku aduh aduh sakit ini bukan mimpi waaaah Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba! Tiba-tiba Terima kasih. Terima kasih. Benarnya Dirman dan para Wiltuk sudah bersekongkol untuk memberi pelajaran kepada Pri dan Romi. Itulah kenapa mereka yang sudah tertidur di rumah masing-masing dibawa lagi ke tambak secara gaib oleh Raja Wiltuk. Saat mereka berhasil keluar dari area tambak, mereka berpapasan dengan orang-orang kampung dan orang tua masing-masing yang ternyata sudah mencari-cari mereka karena diduga hilang. Oh anak, kamu kemana saja? Oh anak, oh anak, udang ikan pun enak. Hah? Oh, rupanya Dirman masih sawanen atau ketempelan energi gaib. Setelah dipanggilkan Dukun, ia berhasil disembuhkan. Kemudian ia merasa lelah sekali, lalu tertidur. Anakmu baik-baik saja kok. Untung hantu Wiltuk itu baik sama dia. Tapi kok bawa makanan pelatungan gitu ya, Mbok? Hii... Ya, itu kan makanannya hantu. Kalau di dunia hantu, makanan itu terasa segar. Tapi kalau sudah masuk ke dunia manusia, bisa jadi basi. Semenjak kejadian tersebut, Pri dan Romi tidak berani lagi mengerjai Dirman. Bahkan mereka nampak hormat kepadanya. Karena Dirman dianggap sebagai pahlawan yang telah menolong mereka. Tamang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!